Intro Penyanyi dangdut Lesti Kejora yang menjadi korban KDRT suaminya Rizky Bilar masih trauma dan terus didampingi pihak keluarga Nah update terbaru nih Put, polisi mengungkap hasil visum Lesti Kejora, ternyata ada temuan mengejutkan dari hasil visum ini Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julpan menjelaskan hasil visum penyanyi dangdut Lesti Kejora terdapat sejumlah luka akibat kekerasan yang dialaminya Seperti luka lebam dan bengkak diantaranya kedua telapak tangan, siku belakang tangan kiri dan luka memar di bagian depan leher Luka memar dan bengkak di leher Lesti Kejora menyebabkan gangguan fungsi leher sehingga Lesti harus memakai penyangga leher atau gips Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julpan menambahkan dari keterangan Lesti peristiwa KDRT ini bukanlah kali pertama dilakukan sang suami Rizky Bilar Hingga saat ini Lesti masih dalam kondisi pemulihan dan mengaku masih trauma dan takut untuk bertemu Rizky Bilar dan masih didampingi pihak keluarga Karena hingga saat ini ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky Sehingga berada di tempat tertentu yang dalam menawasan keluarga besarnya yang mereka tidak berani melepas saudara Lesti Kejora Untuk bersama dengan saudara Muhammad Rizky Bilar Penyidik Polres Jakarta Selatan rencananya akan kembali memanggil Lesti Kejora dan kedua orang tuanya Untuk pemeriksaan berita acara baru terkait KDRT yang dialaminya Informasi yang diperoleh ternyata Lesti sudah diperiksa polisi di tempat yang aman Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta